Pah, udah sore nih, katanya mau dianterin beli baju-baju hamil Iya mah, papa ganti baju dulu ya, mosok ke toko pake baju gini Eh, ada momi tuh mah Assalamualaikum putri Waalaikumsalam Loh, kok momi tomen sore-sore ke sini? Ada apa momi? Iya, ada apa momi? Momi gak apa-apa kan? Gini loh putri, gimana dengan ART yang tadi pagi itu loh? Gimana? Jadi pilih gak? Oh yang tadi pagi, baru aja selesai diobrolin sama suamiku Jadi, kita mau ambil dua momi Yang bintar masak dan yang bisa bersih-bersih gitu Jadi, putri mau ambil mbak Susi sama mbak Cindy Untung mbak Santinya Putri pengen buka toko kue gitu momi Menurut momi gimana? Kamu itu loh putri, suruh ngurus butiknya momi aja gak mau Malah mau buka toko kue Enggak, ini loh momi dapat info lagi nih Ada satu orang lagi nih putri Ada satu orang calon ART Tapi dia bisa semua Bisa masak, bisa bikin kue Bisa bersih-bersih Tapi dia mintanya Nginep di sini putri, gimana? Ya gak apa-apa momi Nanti kita bikinin kamar Di kamar bayi itu Gimana momi? Gimana pak, setuju gak? Nanti kan malah kita jadi lebih hemat Kalau papa sih setuju mah Gimana momi? Halo semua, Jumintan datang Iya momi malah ninggalin Jumintan Tadi kan Jumintan bilang Jumintan mau ikut Loh, kirain gak jadi Tadi kan ada si Marco sama si Lala Cie, Tante Jumintan masih sama Marco ya? Tante, Tante Eh kelihatan tua banget sih Kakak gitu loh Loh, kan emang benar Panggilnya itu Tante Jumintan nanti Gak mau dibanggil Tante Pokoknya dipanggil Kakak Jumintan aja A few moments later Ayo mah, kita berangkat sekarang Tante Jumintan mau ikut gak nih? Iya Jumintan mau ikut gak? Momi nginep sini kan? Putri sama Mas Asep Mau beli baju hamil dulu ya momi Yang kemarin mau beli itu masih kurang Jadi putri mau beli Baju hamil yang santai-santai gitu Jumintan ikut, Jumintan ikut, Jumintan ikut Is-is, Jumintan gak usah ikut Ngapain sih ikut? Mau beli baju hamil juga Ngapain kamu ikut? Yaudah Jumintan disini aja ya Nemenin momi Nanti Kak Putri beliin kamu jajan deh A few moments later Mau belanja disini aja mah Gak di mall Iya pak, disini aja Yuk kita masuk yuk Jadi mama mau beli baju yang polos-polos gini? Iya pak, mama mau beli yang polos-polos gini buat di rumah Yaudah, papa burung semua aja ya mah Kok banyak banget pak beli baju hamilnya? Ya gak apa-apa dong Kan buat istri tercinta Wah makasih ya pak Yaudah habis ini kita beli jajan buat Jumintan ya pak Iya mah, papa bayar ini dulu ya Pak, kita beliin Jumintan Diket di hotdog aja ya Iya mah, tapi ingat Ibu hamil itu gak boleh terlalu sering makan junk food Iya pak, buat Jumintan aja kok Mama gak ikut makan Yaudah, ayo pak Ini cuma deket kok di belakang sana Pak, beli yang paket dua satu Paket satunya satu Terus paket empatnya dua Baik, silahkan ditunggu Terima kasih ya pak Eh sini papa yang bawain aja pak Cuma ringan kok pak Cuma makanan doang Pokoknya istriku gak boleh kecapean Tapi mama gak ngiler kan Gak pengen ini kan Kalau nanti ngiler Nanti bayi kita ileran dong Wah kayaknya kita pulang kemaleman nih mah Jumintan udah tidur belum ya Ah tenang aja pak Jumintan mah Walaupun udah tidur Kalau ada makanan Pasti bangun Ayo pak kita ke dalam Assalamualaikum Jum Ayo bangun Jum Nih makanannya Udah dibeliin Mana-mana makanan Aduh Jumintan lapar banget nih Kak Putri Lama banget sih belanjanya Iya maaf ya Jum Kelamaan Yaudah dimakan nih Tuh mas Asep udah beliin banyak banget Ayo habisin ya Wah banyak banget mas Emang Pak Putri gak makan Hmm baunya enak banget Hmm makasih ya mas Asep Makasih Kak Putri Tinggal minum oranjusnya Hmm seger banget Sekarang ku udah kenyang A few moments later Nih Pak Lemarinya udah bersihkan Udah ku kosongin Baju-baju yang lama Udah ku taruh ke gedong dulu Nanti kalo abis lahiran Kan bisa dipake lagi Besok papa aja yang beresin ya Sekarang yuk istirahat dulu Wah bajunya bagus mah Walaupun polos Tapi dipake mamah Bagus juga Tambah cakep deh Jangan-jangan ini bawaan bayi Jangan-jangan bayi kita cewek mah Soalnya auranya mamah tuh Semakin keluar Semakin cantik Waduh kayaknya mbak bakal punya baby girl nih Iya pak Cewek cowok yang penting sehat semuanya Yaudah pak Mama mau ke bawah dulu ya ketemu momi Kayaknya mbak-mbak yang mau kerja disini Itu udah dateng deh Nah ini putri Namanya mbak Siska Ayo mbak Siska silahkan perkenalkan dirimu ke putriku Oh namanya mbak Siska ya Rumahnya dimana mbak? Salam kenal nyonya Saya Siska Saya asli Jawa Jadi saya mencari kerja yang bisa nginep di rumah Nyonya gak keberatan kan Kalo saya nginep disini Pokoknya Siska bakal nurut perintah nyonya Siska bisa memasak Bisa bersih-bersih Bisa ngomong bayi Pokoknya Siska ini serba bisa Wah mbak Siska hebat banget ya Serba bisa Bisa masak Bersih-bersih Nantinya juga kalo ada baby Bisa bantuin saya jagain bayi Dan pastinya gak keberatan dong Mbak Siska nanti tidurnya di lantai 3 Kamarnya di sebelah kamarnya Jumintan Jumintan adalah adikku Dan sebelah kamarnya Jumintan adalah Nantinya bakal jadi kamar bayi Jadi mbak nanti juga bisa sekalian jagain bayi Jika bayiku nanti tidurnya di lantai atas Yaudah mbak Sekarang siap-siap aja Barang-barangnya ditaruh di lantai atas aja ya Baik nyonya Siska izin sebentar ya nyonya Mau naruh barang-barang dulu Barangnya masih di depan Gimana putri cocok kan sama mbak Siska itu Dia anak baik loh Dia tinggal di kampung Pokoknya dia tuh anak kampung Yang gak neko-neko Dia tetangganya simbok Jadi momi percaya sama dia Oh ternyata tetangganya simbok Yaudah makasih ya momi Udah bantuin putri Akhirnya putri sekarang punya ART baru Sama-sama putri Kalau ada apa-apa Bilang momi ya Iya momi Sub indo by broth3rmax